Baik, sudah kemudian di halaman 5 di bukunya Pak Kus ya, itu biar saya coba, semua sudah pada punya ya. Baik, lihat itu kode desain bencana, kode yang dimaksud adalah satu aturan ya, satu sandaran dasar di dalam perancangan satu bencana. Di dalamnya ada pemikiran mengenai how to design official ya, kemudian biasanya di kode itu memuat paling utama yang paling bisa diadopsi secara umum itu adalah mengenai tata cara perancangannya, gitu ya, di buku itu dikatakan semua ya. Jadi dimensi bencana harus disesuaikan dengan kondisi proses dan dimensinya, disesuaikan dengan standar atau mengikuti kode tertentu. Misal kalau di Indonesia ada S&E, standar nasional Indonesia. Dalam desain bencana bertekanan, ada beberapa kode yang digunakan. Bukan dia, bukan terus menggunakan kode bersama-sama, bukan ya. Dicampur-campur itu perlu persetujuan. Persetujuan dimaksud, mari saya jelaskan. Jadi misal gitu ya. Ketika Anda memperoleh satu misalnya, apa itu, perancangan yang berjalan. Maka pertama ada pihak, pihak pemesan gitu ya. Seperti kamu menjadikan baju ya, satu ya. Yang kedua adalah perancang. Misal saja ini adalah perusahaan gitu ya. Perusahaan jasa. Misalnya kalau di sini Anda pesannya ini misalnya di Rekin gitu ya. Atau di sini di perusahaan seperti di Jawa Timur itu banyak misalnya Merko. Itu ada di situ sepanjang di sana ya. Atau yang terkenal lagi Barata. Dan lain sebagainya gitu ya. Maka Sama seperti ketika Anda menjahitkan baju atau pakaian, Maka Anda akan ngobrol dulu. Kita ngobrol macem-macem lah. Kalau untuk berjalanan misalnya Anda membicarakan dulu Bahwa Anda ingin merancang satu reaktor gitu ya. Misalnya reaktor. Atau tangki pencampur. Kalau di atas itu ada reaksi kimianya pasti, Kalau tangki pencampur just to make. Hanya untuk nyampur saja. Ya gitu aja gitu ya. Tapi perhitungannya bisa mirip. Yang jelas, Yang atas, yang reaktor ini bisa dipakai untuk nyampur. Kalau tangki pencampur saja, tunggu dulu. Mungkin tidak bisa ke sana. Mesti pakai seperti reaktor. Kenapa? Karena reaktor ini nanti perhitungannya ada namanya the volume reaktor. Tapi ini adalah volume reaktor ya. Beda kalau ini volume tangki saja nggak apa-apa. Volume total gitu oke. Karena kalau volume reaktor itu perlu data-data apa saja. Misalnya saja datanya adalah data resident time. Atau boleh lalu waktu gitu ya. Kemudian ini juga sama sih. Waktu tinggal. Tergantung prosesnya continuous apa bad. Ya. Kemudian juga kalau ini ada peruntungan volume reaksi gitu ya. Volume reaksi. Anda tersendiri. Anda sedang ambil DRK kan ya. Ini volume reaksi. Kalau ini volume biasa. Kalau ini harus resident time ini. Ini waktu reaksi kalau ini ya. Ini waktu tinggal. Ini bedanya ya. Ini waktu reaksi. Ini untuk reaksi yang dibikir ya. Kalau ini adalah waktu tinggal saja. How long will stay in the vessel to be mixed gitu ya. Tapi kalau di atas to be react gitu ya. Sampai kita ngomong kalau di atas apa kalau di reaktor. Ya itu yang namanya konversi. Oke. Ya. Nah. Baru nanti misalnya sudah dirancang. Misalnya sudah volume-nya sudah tahu ya. Resident time sudah tahu. Ini tanggap sama atas bawah dulu ya. Kita ngomong paling gampang boleh dari tanggap dicampur dulu. Dan dalam kuliah ini mostly. We give consideration as a mixing tank only. Terus. Akhirnya setelah kita tahu ini. Nanti deliver-nya misalnya saja. Laju yang masuk gitu ya. Material masuk. Dan keluarinya. Dari segi fase misalnya. Fasenya apa? Liquid. Solid. Ya. Dalam bentuk misalnya aja. Apakah pasta. Ya. Kemudian yang sini adalah. Masuk disini. Masuk disini. Nanti. Dari segi satuan misalnya. Pound. Perjam. Atau polumetrik kah. Misalnya saja. Kalau ini misalnya lambangnya gitu ya. Di. Di. OTK 1. Mungkin Ki juga ya. Itu adalah. Misalnya satuannya adalah. Fit kubik. Perjam. Atau meter kubik. Perjam dan lain sebagainya. Oke. Jadi kita paling tidak punya data ini dulu ya. Ini. Ini sebenarnya saling. Ini terhubung ini. Tiga hal ini terhubung. Oke. ya. Komen. Oke. Lanjut ya. Nah untuk melayani perancangan selanjutnya. Setelah itu. Nanti bagaimana menghitungnya? Kita mengikuti seperti di buku itu ya. IE. BS. Itu adalah British Standard. Dan ada nomernya nanti. Ya. BS berapa. ASTM berapa. Dan ada nomor-nomernya. Nomor-nomernya itu menunjukkan misalnya untuk fashion nomor sekian. BS 1.500. Dan 515. Kemudian. IS 2825 itu Indian Standard. ISMA. American Society Mechanical yang jenis. Sekson 8. Tentang apa. Terus klip. Nomernya ada. Semuanya gitu ya. Kode-kode nomernya. Kemudian. Pemakaian kode juga beragama. Ternyata lain. ASME. ASA. EPI. Pemain kode dilihat pada dimensi play in this head. ISMA Code. Standard Strike Plain. Ya. Ini. Nah mengenai di-set yang dimaksud itu adalah gambaran. Coba lihat di halaman berikutnya halaman 6. Jadi. Ini ya. Ini misalnya ya. Jadi kalau kita. Aduh. Ya. Tanggi. Maka. Ini. Aduh. Aduh. Sorry. Lapan saya enggak. Enggak 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 nih. Hmm. We're going to work on dulu. Ya. Ya. What the? Terima kasih.